Intro Halo, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudera. Api yang melalap kawasan luhutan di wilayah California, Amerika Serikat terus meluas. Kebakaran memaksa lebih dari 11 ribu warga California dievakuasi dan ribuan bangunan hangus terbakar. Kebakaran hutan di wilayah Placer County, negara bagian California, Amerika Serikat semakin meluas. Api terlihat masih berkobar hebat melalap kawasan hutan di wilayah itu. Angin kencang membuat kebakaran dengan cepat meluas hingga hampir 200 km persegi. Kebakaran ini menyebabkan lebih dari 11 ribu orang warga harus dievakuasi dan hampir 6 ribu bangunan hangus. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berjebaku memadamkan api. Semua metode pemadaman digunakan termasuk melakukan pemadaman lewat udara dengan menerjunkan pesawat dan helikopter yang membawa bubuk khusus untuk meredam penyebaran api. Kebakaran yang terjadi di California kali ini menjadi salah satu kebakaran terbesar yang terjadi sepanjang sejarah negara bagian Amerika Serikat itu. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih.